selamat menikmati semoga kita selalu dimudahkan dilancarkan urusan dan usaha kita ya teman-teman hari ini ketemu lagi sama kakak iput beberapa hari kakak tidak upload video karena keadaan kakak kurang sehat nah hari ini kakak mau memperlihatkan bunga pincah kakak yang perundingan kemarin ya ini perundingannya umur 3 minggu ya teman-teman udah panjang banget nah ini waktunya untuk di perunding lagi kalau teman-teman pengen perunding perunding lagi nah seperti ini udah panjangnya umur 3 minggu udah ada bakal bunganya kalau teman-teman pengen lihat bunganya satu minggu lagi bisa dia udah ada yang mekar nah itu ada bakal bunganya udah teman-teman sebagian yang cepat berbunga nah ya ini bakal bunganya kalau mau perunding lagi silahkan di perunding udah umur 3 minggu nah waktunya perunding lagi bagi teman-teman yang pengen rimbun banget di perunding kalau memang mau lihat bunganya nah ntar dulu perundingnya ya sabar untuk melihat bunganya tapi biasanya teman-teman kalau udah bunganya mekar itu pasti disayang ya udah sayang banget kalau mau perunding kalau udah kelihatan bunganya nah ini tuh belum belum ada bakal bunganya nah kalau teman-teman pengen melihat pendek satu ini aja satu daun kita cubit seperti ini teman-teman nah tuh nah ini ada sebagian baru 2 cabangnya nah tuh seperti ini ditinggalin 1 jadi ini bercabang lagi nanti 2 disini 2 seperti itu pertumbuhannya kita perunding sesuai ke butuhan kita sesuai keinginan kita rimbunnya seperti apa kalau jenis tegak itu harus di perunding terus tapi kalau jenis juntai dia sekali perunding udah kelihatan tuh banyak tuh udah 4 5 5 teman-teman padahal baru 1 kali perunding kakak tuh disini nah baru 1 kali perunding dia udah bercabang 5 kalau jenis juntai kelihatan dia udah lemes udah lentur ya seperti ini jenis juntai kalau tegak dia tegak lurus susah bercabangnya seperti ini tuh tegak masih cabangnya 2 tuh tapi kakak tidak perunding karena ini mau kakak jual jadi kakak tidak perunding dulu biar melihat bunganya teman-teman biasanya kalau mau beli lihat bunganya dulu dan hari ini kakak juga mau kasih pupuk masih kakak menggunakan ganda shielde ya ganda shielde ini yang sudah kakak cuirkan menjadi pekatan kemarin 250 gram kakak jadi pekatan 1 liter air nah ini teman ini ganda shielde nah ini yang masih belum kakak cuirkan sekarang kakak dikocor ya dikocor atau disiram teman-teman silahkan siram apa semprot ya teman-teman silahkan kakak sekarang mau dikocor aja ini kakak menggunakan 5 liter air bersama ganda shielde yang sudah kakak jadi pekatan seperti ini ya 5 sendok makan untuk 5 liter air atau kita lebih juga gak apa-apa ini karena untuk dikocorkan kalau disemprot dipas 5 liter 5 sendok gak apa-apa ya kita akan menggunakan 6 sendok untuk dikocorkan 6 sendok terus kita akan menggunakan fungsi da antrakol ya 1 sendok teh aja 1 sendok teh pool kita menggunakan 5 liter air kita akan menggunakan kita akan menggunakan kalau sudah tahu ukurannya kita tidak menggunakan tersampu rata baru kita siram ya kita siram Bismillahirrahmanirrahim kita siram sedikit saja teman-teman karena medianya punya kakak terlalu lembab masih selamat menikmati tidak apa-apa kalau terkena daunnya karena ini dosisnya sudah kakak ukur tidak masalah kalau dosisnya berlebihan hati-hati yang kena batang atau daun ya nah kakak lanjut nanti ya ini sebenarnya pengen minta jemur ya teman-teman punya kakak tidak dijemur sama sekali teman-teman coba tengok ke atas sangat lembab sekali teman-teman bukan lembab sangat tidak ada matahari itu teman-teman kakak menggunakan kakseng seperti ini ini itu tempat jemuran nah sebelahnya pakai piber seperti ini jadi mataharinya tidak tembus ya teman-teman nah seperti ini ya jadi pertumbuhannya kurang maksimal sebenarnya sudah harus kena matahari paling sedikit aja kena mataharinya teman-teman disana tuh seperti itu aja mataharinya yang tembus nanti kalau tempatnya sudah selesai dibikin kakak taruh di bawah karena lebarat wah sudah banyak sekali tanaman kakak teman-teman jadi penuh gak ada tempatnya jadi pincah kakak aku tilang semua kurang subur karena kurang sinar matahari nanti kalau udah jadi pindah ke bawah kakak upload kembali ya teman-teman videonya hari ini pemberian fungsida bersama ganda shield ya teman-teman perat 7nya sebenarnya ini sudah perat 8 karena perat 7 kemarin kakak kurang enak badan jadi kakak kita upload video baru sekarang ini upload video mungkin sekian aja video kakak ya teman-teman kakak lanjutkan untuk menjelang semua tanaman kakak semoga subur ya dengan harapan kakak penuh semangat ya teman-teman oke terima kasih mungkin sekian aja video kakak semoga bermanfaat ya teman-teman terima kasih yang selalu mengikuti video kakak terima kasih yang selalu like komen dan apalagi yang share ya terima kasih banyak semoga kita selalu dalam lindungan Allah selalu selalu dipermudahkan mencari rejeki dan usaha kita yang belum subscribe silahkan di subscribe ya teman-teman tanpa kalian channel kakak tidak akan bisa berkembang oke terima kasih bye bye wassalam ya teman-teman